Pemirsa sidang para peradilan PG Setiawan telah selesai dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di pengadilan negeri Bandung langsung saja kami mengajak Anda untuk mengetahui kondisinya di sana. Saat ini sudah ada Iman Fajar yang akan menyampaikan bagaimana kondisi di pengadilan negeri Bandung Jawa Barat. Ya selamat sore Pemirsa TV, memang benar tadi sidang peradilan dengan jadwal pembuktian dari tim kuasa hukum PG Setiawan telah berlangsung. Ada pun sidang ini telah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi, di mana saksi pertama yang dihadirkan adalah merupakan ahli pidana yang kemudian berlangsung sidangnya hingga pukul 12 siang tadi. Kemudian saksi-saksi lainnya baru mulai dihadirkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tadi urutannya adalah yang pertama Dede Kurniawan yang merupakan teman sepermainan Egi, maksud kami adalah PG di Cirebon. Kemudian Agus yang merupakan pemilik rumah dari tempat PG bekerja waktu saat kejadian di Bandung. Kemudian juga ada Riana yang merupakan istri dari Agus yang merupakan pemilik dari rumah yang tempat PG bekerja. Dan terakhir adalah Bondol yang merupakan teman atau rekan kerja PG selama menjadi kuli bangunan di Bandung. Tadi kami baru saja mau mencari pihak dari Polda Jawa Barat dan memang mereka masih tetap optimis bahwa pengadilan yang selama ini telah berjalan ini yang menguntungkan dari pihak termohon ataupun Polda Jabar. Mereka menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan menurut Polda Jabar ini masih kurang mengenal dari seorang PG setiawan. Salah satunya adalah bagaimana tadi Agus selaku pemilik rumah tempat PG bekerja dan juga Riana, sang istri yang rumahnya juga dibangun oleh PG setiawan. Ini kurang begitu mengenal dari PG setiawan karena memang rumahnya saat itu dibangun dengan mandornya adalah ayah dari PG sendiri yaitu Rudy Irawan. Sehingga mereka berdua ini memang berkomunikasinya dengan Rudy Irawan. Namun dari kuasa hukum PG sendiri tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu adalah Tony RM menilai bahwa memang kesaksian-kesaksian dari saksi yang hari ini dihadirkan ini saling melengkapi. Seperti diantara ketika Dede Kurniawan menampilkan bukti chat di media sosial pada di sindang pengadilan tadi dan juga dilengkapi bahwa pernyataan dari Agus dan juga Riana selaku pemilik rumah tempat PG bekerja saat itu secara kurun waktunya itu sama menunjukkan bahwa PG saat itu berada di Bandung. Sementara itu laporan kami dari pengadilan negeri Bandung dan besok akan dilanjutkan dengan sidang pebuktian dari pihak Polda Jabar yang akan menghadirkan satu saksi ahli. Sementara itu kita kembalikan studio. Baik terima kasih Iman Fajar atas laporan Anda langsung dari pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat.